Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 30 persen warga dunia yang berusia 25 tahun ke atas menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Penyakit ini tergolong penyakit yang berbahaya. Seseorang yang menderita tekanan darah tinggi, berarti jantungnya harus bekerja lebih keras, sehingga lebih rawan terkena serangan jantung. Sampai saat ini yang baru diketahui adalah faktor resiko, misalnya pertambahan usia menyebabkan pembuluh darah lebih kaku. Begitu pula dengan keturunan, kelebihan berat badan, merokok, juga garam. Khusus untuk garam, tubuh manusia hanya membutuhkan garam 150 miligram per hari. Warga Amerika pada umumnya mengkonsumsi 3 hingga 4 ribu miligram per hari. Kebanyakan kelebihan ini berasal dari makanan siap saji. Keripik kentang ini misalnya mempunyai kadar sodium 250 miligram, atau mencakup hampir dua kali lipat dari kebutuhan sodium seseorang dalam satu hari. Konsumsi garam berlebihan sangat buruk bagi kesehatan. Dokter menganjurkan makanan dengan kadar garam yang rendah, kadar serat tinggi, serta banyak sayur dan buah. Cara-cara itu selain dapat mengontrol tekanan darah, juga bisa menurunkan berat badan. Selain itu juga perlu memeriksakan tekanan darah sesering mungkin. Ini diperlukan karena penyakit yang dikenal sebagai pembunuh diam-diam ini tidak mempunyai gejala yang bisa diprediksi sebelumnya. Dari Washington, demikian laporan tim VOE. Selain itu juga perlu有人 mempunyai diri yang terakhir.